Dua sejoli di Mataram, kompak nyabu, ditangkap polisi. Pemirsa diduga jadi pemakai sekaligus penjual narkoba sepasang kekasih digrebek tim opsional res narkoba Polresta Mataram pada Sabtu 14 Mei 2022. Kedua terduga pelaku yang diamankan inisial SH 32 tahun dan pasangannya inisial R 31 tahun asal Karangtaliwang, Cakra Negara. Saat menggerbekan, SH dan R disaksikan kepala lingkungan setempat. Dari keterangan keduanya, tim kemudian melakukan penggeledahan di kos-kosan Kelurahan Cilinaya, Cakra Negara. Ditemukan barang bukti uang 1,3 juta rupiah dan sabu seberat 1,46 gram yang diduga sisa dari barang yang dijual. Jadi baik dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada masyarakat Kota Mataram khususnya bahwasannya kami saat narkoba kembali dapat mengamankan tadi yang disampaikan sejoli pasangan di wilayah Karangbagu dimana pada hari Sabtu tepatnya tanggal 14 pukul 16.30 kami dapat informasi langsung dari kepala lingkungan khususnya Karangbagu bahwasannya ada sejoli yang memang yang laki beralamat di Karangbagu sedangkan yang perempuan memang dari luar kota yang seringkali ya menjajakan atau memperjual belikan narkotika jenis sabu alhasil kami dapat mengamankan sekira 1,46 gram berikut sejumlah uang dari hasil tindak pidana sekira 1,3 juta rupiah. Untuk keduanya ini memang mengakui bahwasannya yang perempuan memang berasal dari luar provinsi khususnya NTB yang bersama-sama tinggal di sini dan ngekos di salah satu kos di wilayah Cakra Negara. Itu sempat kami geledah juga TKP kedua di wilayah kos cuman kami hanya dapatkan barang bukti berupa alat pengisap sabu. Saat ini kedua terduga pelaku diamankan di Mapolresta Mataram untuk penyelidikan lebih lanjut.